Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus menempuh berbagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional. Secara kumulatif hingga kuartal 3 tahun 2024, capaian realisasi investasi pada KAIKA telah menembus angka Rp242,5 triliun, menyerap 151.260 tenaga kerja, dan mampu menarik minat 394 perusahaan atau industri sebagai pelaku usaha. Sedangkan untuk sepanjang tahun 2024 hingga bulan September 2024, investasi telah terrealisasi sebesar Rp68,43 triliun, dengan penyerapan tergak kerja sebanyak 34.169 orang. Dalam keterangan pers, usaha rapat terbatas terkait KAIKA dan PSN di sana kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar KAIKA tersebut dapat terus didorong untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, terutama investasi yang telah diperoleh dalam melawatan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di sejumlah negara pada beberapa waktu terakhir. Untuk itu, beberapa investor perlu untuk terus didorong, termasuk terkait dengan data center. Tadi rapat mengenai kawasan ekonomi khusus yang bertujuan untuk menarik investasi dan juga untuk meningkatkan ekspor. Tadi disampaikan capaian keseluruhannya selama ini sebesar Rp242,5 triliun, lapangan kerjanya Rp151.260 orang dengan 394 perusahaan. Nah kinerja di tahun ini, itu investasinya sebesar Rp68,43 itu sampai kuartal ketiga dan mempekerjakan Rp34.169. Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan dan juga diproses agar investasi bisa masuk, terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri dari beberapa investor, termasuk untuk data center, dan yang lain untuk didorong. Kemudian juga mengenai proyek strategis nasional, arahan Bapak Presiden, proyek strategis nasional yang selesai Rp24-Rp25 untuk terus dikejar, karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai, sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Nah tentunya program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail. Lebih lanjut terkait dengan PSN, Menko Air Langkah menyebutkan bahwa 18 PSN yang dijalankan akan selesai pada tahun 2024, terdiri dari bendungan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, Menko Air Langkah juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk dapat melakukan kajian terhadap JNC Wall. Kedepan, GSW diminta untuk terus didorong dan pembiayaan akan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha. Selanjutnya, arahan juga diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketahanan energi dan pangan. Tim Elgen Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!